6 Inspirasi Model Railing Tangga Minimalis Yang Cocok Untuk Hunian Mungil Rumah satu lantai berukuran mungil mungkin cocok buat pasangan yang baru menikah. Lain halnya jika pasangan sudah memiliki anak, kebutuhan akan ruang tambahan menjadi sangat penting. Memiliki rumah lebih dari satu lantai lebih disukai, terlebih jika memiliki luas tanah yang kecil. Sebagai penghubung antar lantai dalam rumah, tangga menjadi elemen penting yang perlu Anda diperhatikan ketika membangun rumah. Tangga terdiri dari berbagai elemen, salah satunya adalah railing. Railing biasa disebut pegangan tangga atau pagar tangga. Railing berfungsi untuk mencegah seseorang terjatuh saat naik ataupun turun tangga. Selain berfungsi sebagai pengaman, railing juga dapat menambah keindahan interior rumah. Pasalnya, railing memiliki beragam model yang bisa disesuaikan dengan gaya interior hunian Anda. Sebaiknya model railing tangga didesain senada dengan konsep desain interior hunian. Hunian gaya minimalis tentunya memerlukan model railing tangga minimalis pula sehingga tercipta keseimbangan di dalam hunian. Ada beragam motif dan model railing tangga minimalis. Berikut kami sajikan 6 inspirasi model railing tangga minimalis yang cocok untuk hunian mungil. Perpaduan kaca dengan kayu Railing tangga minimalis bisa terbuat dari beragam material, baik dari satu jenis material maupun perpaduan dua hingga tiga material. Model railing tangga minimalis dapat memadukan dua material sekaligus, misalnya perpaduan kaca dan kayu. Railing kaca memiliki tampilan mengilat dan transparan sehingga membuat rumah lebih terang dan luas, sungguh khas desain minimalis. Kayu sebagai bagian dari railing dapat bersifat sebagai tambahan. Anda bisa juga menyesuaikan kaca dengan material lain yang paling dominan di hunian. Dengan begitu, model railing tangga minimalis akan tampak senada dengan konsep hunian. KISI-KISI KAYU Material kayu sudah sering diolah dengan berbagai cara untuk menypercantik sebuah hunian. Banyak sekali cara penerapannya yang kreatif dan layak ditiru, seperti model railing tangga minimalis berupa KISI-KISI KAYU. Model railing tangga minimalis dengan KISI-KISI KAYU ini bersifat multifungsi karena tak hanya untuk elemen dekoratif, tetapi juga melindungi keseluruhan bagian dari tangga di rumah. Railing Baja Putih Warna netral seperti warna putih menjadi ciri khas hunian minimalis. Agar hunian minimalis semakin maksimal, konsep warna tersebut juga bisa diterapkan pada desain railing tangganya. Model railing tangga minimalis dengan material baja bercat warna putih bisa menjadi pilihan yang tepat. Anda bisa membuat modelnya berpola vertikal maupun horizontal, keduanya akan menambah kesan rapi di hunian Anda. Railing Motif Kota-Kota Motif pada model railing tangga minimalis juga terdiri dari beberapa macam. Salah satunya motif kotak-kota, model railing tangga minimalis dengan motif kotak-kota akan menciptakan aksen tersendiri pada hunian. Untuk materialnya, Anda bisa menggunakan besi, baik pada railing maupun pada pegangannya. Jangan lupa untuk mengecat kembali railing tersebut. Bisa dengan warna netral seperti warna putih, hitam, atau abu-abu atau warna lain sesuai selera Anda. Railing dari tali Railing tangga minimalis tak hanya terbuat dari material solid, tali juga bisa dimanfaatkan sebagai model railing tangga minimalis. Railing dari tali yang terhubung langsung dari lantai bawah hingga lantai atas ini biasa digunakan untuk konsep tangga melayang yang sering diterapkan pada hunian minimalis. Untuk memasang railing ini, perlu pengait yang dipasangkan pada ujung anak tangga dan pada ujung lantai atasnya. Lalu, kaitkan tali dengan pengait dari besi. Agar tali kuat, tiap ujung dari tali diberi pengaman untuk mengunci ujung tali. Tanpa railing Konsep minimalis mengeliminasi unsur ornamen sehingga menghasilkan suatu keadaan yang murni. Jadi, tak salah jika desain tangga minimalis diterapkan dengan menghilangkan railing itu sendiri. Namun, perlu diperhatikan bahwa tangga tanpa railing memang cukup berbahaya. Apalagi jika Anda memiliki anak kecil. Untuk itu, perlu perhatian dan pertimbangan ekstra dalam membangun tangga tanpa railing. Sebaiknya posisikan salah satu sisi tangga menempel pada dinding sehingga keberadaan dinding ini secara tidak langsung menjadi railing atau pegangan. Lalu, buat anak tangga lebih lebar dari ukuran biasanya untuk keamanan ekstra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!